Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gesia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu proses pemasangan besi sloof pengecoran, pemasangan batu patah pemasangan steger dan pemasangan loster rumah bagaimana kasarannya untuk lebih jelas terus ikuti video selanjutnya sahabat Gerai Gesia setelah fondasi sudah dipasang selanjutnya dipasang besi sloof untuk besi sloof dipasang di atas sepatu fondasi kali ini menggunakan tinggi sloof yaitu 30 cm kemudian untuk leparnya nanti 25 cm lebih kuat dan lebih pokok lebih tegar kemudian untuk tiang penjaga itu sendiri ini menggunakan besi ukuran 10 cm kemudian ringnya menggunakan ukuran 6 cm dan juga ring sloof seperti ini jadi ini untuk besi sloofnya sudah terpasang semuanya tinggal dilakukan pemasangan kapan di bagian samping-samping kemudian tinggal dilakukan pengecoran kali ini untuk pengecorannya itu sendiri nanti menggunakan molen jadi tidak menggunakan sistem manual yaitu diaduk dengan tenaga manusia tapi diaduk dengan menggunakan molen jadi hasilnya lebih cepat, praktis dan tentunya hasil coran itu sendiri lebih matang dan lebih kuat untuk selanjutnya papan cor tinggal dipasang kali ini menggunakan papan finis dan untuk tingginya papan finis ini 30 cm dan lebarnya 1 cm jadi lebih kuat proses pemasangan seperti ini sahabat gregosi ya setelah batu kondisi tidak jadi diatasnya dikasih besi sloof kemudian dikasih kapan kemudian selanjutnya tinggal dilakukan pengesoran kemudian ini bagian bawah dikasih besi untuk mengikat payu sehingga payunya tidak berubah dan tetap kuat jadi harus diikat dengan bandret atau kawat kemudian setelah kawat sudah dipasang untuk mengikat papan papan tinggal ditaruh di pinggir papan yang seperti ini saja ini tidak perlu dipotong mengapa tidak perlu dipotong karena agar papan bisa digunakan kembali walaupun hasilnya tidak rapi karena nantinya untuk sloof ini dikubur atau dipendam jadi yang penting papan ini nantinya bisa digunakan jadi tidak perlu dipotong kalau nanti dipotong maka papan tidak bisa digunakan kembali karena itu tidak perlu dipotong sehingga nanti papan bisa digunakan kembali karena nanti hasilnya juga sloof ini juga akan dikubur atau dipendam tanah yang penting hasilnya kuat setelah diikat semuanya nanti diatasnya baru dikasih pengait dengan menggunakan kayu bambu ini nanti hasilnya seperti ini sahabat Gregos ya jadi dikasih ini bambu untuk mengait jadi tetap kokoh kuat terus selanjutnya tinggal dilakukan pengcoran selamat menikmati 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 sesuai dengan ukurannya langkah selanjutnya, yaitu tinggal dilakukan pengecoran untuk pengecoran kali ini yaitu dengan memetang malam dan selanjutnya, maka adukan harus dipadatkan sehingga nanti menghasilkan papan slup atau menghasilkan slup yang padat dan tidak ada yang bolong dan yang ini sudah dikasih cor yang ini juga sudah dikasih cor jadi ini adalah proses pengecoran, dimana coran slup ini nantinya untuk bangunan dua lantai sahabat beri guys ya, setelah slup sudah kering, kemudian sudah dilepas papan kayu yang menempel pada slup langkah selanjutnya adalah dilakukan pemasangan batu patah seperti pada video berikut ini ini untuk batu patah sudah dipasang untuk ketirangannya sekitar 2 meter ini sudah terpasang semua di samping kanan sudah terpasang kemudian sekarang sedang dilakukan pemasangan di bagian samping kiri untuk tinggi baru sekitar 120 cm atau 1 meter setengah kurang nah, untuk pemasangan patah-patahan seperti ini sahabat gregasnya yaitu dipasang ini dipasang seperti ini jadi zigzag jangan misal ada tengah seperti ini sambungan maka di atasnya harus ditutup jadi dipasang zigzag ini untuk menjaga kekokohan atau kekuatan pada tembok kalau dipasang seperti ini nanti seperti ini ya misal ini sambungan kemudian di atas sambungan lagi ini kurang baik oleh karena itu harus dipasang zigzag seperti pada video berikut ini ini adalah sedang dilakukan proses pemasangan patuh batah setelah patuh batah dipasang maka langkah selanjutnya adalah tinggal dilakukan pengecuran pada bagian tiang-tiang yang menempel pada bagian tembok ini sehingga nanti akan kokoh ini tiang-tiangnya belum di cor nanti di cornya itu menunggu ketinggian patuh batah kurang lebih sekitar 2 meter dan sekarang ini sedang dilakukan pemasangan batu batah pada konstruksi rumah yang rencananya akan dibuat rumah lantai 2 sahabat garaigas ya untuk diketahui bahwa proses pemasangan batu kali ini sudah selesai ini menggunakan fondasi batu kali kemudian slupnya tingginya 30 cm kemudian lebarnya 25 cm dan sudah kering untuk papannya juga sudah dicopot dan sudah dipasang batu batah untuk batu batah itu sendiri ini sudah dipasang dan sudah tinggi 2 meter kemudian setelah tinggi 2 meter langkah selanjutnya ini untuk tiang-tiang besi ini nantinya dicor ini nanti dicor sehingga untuk dinding ini lebih kokoh kuat dan tidak roboh oleh karena itu setelah tinggi 2 meter dicor kemudian selanjutnya setelah cor kering nanti dilepas dan dilakukan pemasangan ke atasnya atau dibuat bagi sini terlebih dahulu untuk memasang batu batah ke atas kemudian setelah tinggi 4 meter ini nanti baru dilakukan pemasangan sabuk dan sekarang ini sudah dipasang batu batah yang tingginya 2 meter setelah dilakukan pemasangan untuk konstruksi rumah ini yaitu rencananya akan dibuat rumah 2 lantai dan perlu diketahui untuk cincinnya ini jadi cincinnya ini tidak lingkar persegi tapi zigzag dibuat kenapa demikian karena dengan menggunakan cincin zigzag ini lebih kokoh dan tidak lancur seperti pada video berikut ini ini pada tiang ini tidak perlu dikasih penyanggah karena cincinnya zigzag jadi tidak lancur atau tidak doyong dan kali ini sedang dilakukan pemasangan batu batah sahabat gerogosia selanjutnya adalah pemasangan stiker dari bambu dan kloster dari kayu setelah bambu sudah dipasang untuk membantu proses pemasangan batu batah seperti yang dilihat ini ini adalah namanya stiker kalau menggunakan besi bisa disebut dengan stop folding tapi karena kali ini menggunakan kayu bambu untuk stiker maka bisa digunakan untuk mempermudah proses pemasangan batu batah jadi jadi dinding batu batu batah yang sudah tingginya sekitar 2 meter maka untuk memasang batu batah ke atasnya harus dibantu alat stiker seperti ini di pasang di pasang penyangga kemudian untuk piang penyangga setiap 2 meter juga harus dipasang setelah sudah dipasang dipasang siku sikunya siku untuk memperkuat stiker ini seperti ini sahabat bergesia kemudian setelah sudah terpasang maka dipasang bambu yang dipasang sedemikian rupa di atasnya tujuan untuk pemasangan stiker ini adalah untuk mempermudah proses pemasangan batu batah seperti yang bisa dilihat oleh sahabat bergesia dimana sekarang ini sedang dilakukan proses pemasangan batu batah yang sudah tingginya di atas 2 meter atau melebihi 2 meter maka untuk mempermudah proses pemasangan dilakukan pemasangan stiker atau perlu dipasang stiker seperti ini ini adalah stiker yang menggunakan bambu dipasang mengelilingi bangunan rumah bisa dilihat sahabat bergesia untuk pemasangan seperti ini untuk mempermudah stiker ini bisa untuk menaruh batu batah kemudian untuk menaruh adukan menaruh materi lain atau benda-benda lain sehingga tanpa menggunakan stiker bambu ini maka akan sulit untuk melakukan pemasangan batu batah pada bangunan rumah ini untuk satu bangunan ini rumah yang panjangnya kurang lebih sekitar 10 meter untuk panjangnya 10 meter kemudian lebar bangunan rumah ini 6 meter maka membutuhkan kurang lebih yaitu sekitar 100 batang bambu bahkan bisa lebih mengapa kali ini menggunakan batang bambu karena di pekarangan masih banyak bambu di belakang rumah ini masih ada bambu oleh karena itu kita menggunakan bambu sendiri saya berhati-hati berikas ya bambu dipotong kemudian dicatikan steger untuk proses pemasangan batu batah ini bisa dilihat sahabat berikas ya untuk steger ini dipasang mengelilingi bangunan rumah kemudian diikat dengan menggunakan tambang dan juga dengan menggunakan kawat atau pendrat ini adalah bangunan rumah dimana untuk rumah ini stegernya menggunakan bambu yang pertama adalah kita harus mengukur dengan menggunakan benang kemudian setelah dipasang untuk adukannya dipasang terlebih dahulu adukan dipasang seperti ini sahabat berikas ya kemudian untuk bok kayu atau angin-angin juga dipasang diatasnya seperti ini di center kanan-kiri apakah sudah lurus atau belum kemudian diukur jaraknya antara jarak kanan-kirinya diukur kemudian karena ini ada tiga bok kayu maka di tengah-tengah juga harus diukur panjangnya kiri dan kanan juga harus diukur sahabat keregas ya setelah sudah diukur baru dipasang adukan seperti ini sahabat keregas ya adukannya sudah terpasang kemudian selanjutnya tinggal dipasang kembali bok kayu atau angin-angin untuk fertilasi udara yang letaknya diatas tusen pintu atau diatas pintu ini sudah terpasang ada tiga bok kayu kemudian selanjutnya dipimbang sahabat berikutnya ya dengan dipimbang seperti ini jadi lebih menyer untuk menimbang kemiringan apakah bok kayu ini miring atau tidak ditimbang dengan cara seperti ini di center dari atas ke bawah agar bok kayu ini dipasang lurus dan tidak miring caranya seperti ini sahabat keregas ya yaitu proses pemasangan bok kayu yang ada pada pintu kejuannya agar untuk variasi dan juga sekaligus untuk berkelas udara pada pintu kamar atau pintu kamu atau pintu ruangan kamu tapi kali ini adalah pintu ruangan kamar kemudian selanjutnya setelah sudah terpasang tinggal dilakukan pemasangan adukan di tengah-tengah dipasang adukan kemudian patu patah dipasang patu patah tinggal dipasang sahabat keregas ya seperti ini ini proses pemasangan pada bok kayu pada pintu sahabat berikas ya ini adalah proses pemasangan bok pintu tinggal dilakukan pemasangan patu patah jadi harus benar-benar teliti sahabat berikas ya harus benar-benar terpasang untuk adukannya jangan sampai ada yang kosong adukan harus terisi kanan-kiri dan harus benar-benar lurus dan tidak bengkok patu patah dan adukan dipasang di kanan dan kiri bok kayu sehingga untuk memperkuat bok kayu tersebut dan ini juga harus hati-hati jangan sampai bok kayu miring atau proses pemasangannya tidak tepat maka dari itu harus dilakukan penimbangan yaitu dengan menggunakan bandul timbang khusus untuk tukang kemudian dipasang padu patah setelah ini sudah terpasang nanti baru pemasangan padu patah berikutnya adukan terus dipasang sahabat keregas ya sampai benar-benar selesai terima kasih selamat menikmati proses pemasangan hampir selesai untuk patuh patah hampir lurus dengan pokok yang di atasnya ini tinggal di sebelah kiri yang belum terus dipasang sampai selesai dan proses pemasangan ini juga harus membutuhkan benar-benar ketelitian dan keuletan jangan terburu-buru proses pemasangannya sehingga menghasilkan pokok kayu yang benar-benar rapi dan sahabat gregas ya untuk proses pemasangan sudah hampir selesai untuk selanjutnya tinggal dilakukan perapian batu patah tanda tiga sudah terpasang sahabat gregas ya tinggal dilakukan perapian terpasang batu patah pada bangunan rumah ini selanjutnya tinggal dilakukan perapian dengan sahabat gregas ya seperti ini sahabat gregas ya jika kurang lurus kurang rapi harus diketulkan mumpung adukan dan belum kering karena jika sudah kering maka susah untuk meluruskan atau membetulkannya oleh karena itu mumpung masih basah harus segera di betulkan terlebih dahulu kemudian untuk selanjutnya tinggal melakukan pemasangan dengan batu patah di sebelah sampingnya jadi seperti itu sahabat gregas ya untuk proses pemasangan polo kayu pintu atau angin-angin pada rumah semoga video kali ini bisa bermanfaat mohon maaf atas seguala kekurangan terima kasih terima kasih salam gregas ya salam gregas ya selamat menikmati